baik kita mulai lagi di interpolasi lagrange interpolasi lagrange ini kita pakai fungsi yang mau dicari nilai taksirannya yaitu len x pada titik interpolasinya 2 jadi nanti nilai exact di len 2 itu adalah ini titik interpolasinya itu ini nah sekarang yang diketahui adalah titik-titik 4, 6, 5, ini sebetulnya titik-titik yang saya sendiri misal disini kita mau mencari yang menggunakan polynomial order 1 nanti kita cari nilai li nya berapa kemudian nanti kita cari nilai 1 nanti kita cari nilai 1 kita cari order 2 sekarang kita coba dulu di order 1 di order 1 kita belum punya 2 titik ini jadi 2 titik ini belum ada ini saya hapus dulu nah yang diketahui cuman x0 dan x1 saja misalkan yang kita ambil titik interpolasinya adalah 1 dan 4 1 dan 4 itu kan intervalnya ada di antara interval 1 sampai 4 itu diantaranya ada 2 ya jadi kita ambil titik interpolasinya 2 berarti nanti kita ambil hampirannya itu menggunakan titik 1 dan titik 4 titik 1 x0 sama dengan 1 itu akan memberikan nilai fx0 nya itu adalah 0 len 1 kan 0 kemudian len 4 di fx1 len 4 itu akan sama dengan 1,3862944 jadi ini tinggal ketik saja len kemudian dalam kurung len yang mana yang mau kita cari itu kemudian di enter ini juga sama nanti tinggal di drag nah kita ke sini sekarang ke L0 untuk yang order 1 order 1 masih ingat li nya itu akan sama dengan x dikurangi xj, xi dikurangi xj kita coba balik lagi ke XL jadi x dikurangi xj interpolasi dikurangi dengan xj kemudian satu lagi yang x pada titik tersebut dikurangi dengan xj xi dikurangi dengan xj disini sekarang kita punya titik interpolasinya itu ada di kolom H10 di kolom H10 ini yang biru saya coba kasih tanda dolar karena H10 yang ini saya gak drag jadi biar tetap nanti ke bawahnya kemudian dikurangi dengan xj xj itu bilangan yang bukan merupakan indeks-indeks yang bukan merupakan xi xi nya kan kita bergerak di L0 ya berarti disini xi nya adalah x0 x0 itu merupakan bilangan yang ada di kolom B10 jadi disini dibagi dengan xi B10 kurangi B11 berarti yang atasnya pun sama menyesuaikan pengurangnya ini B11 berarti yang atas pun B11 gitu kita enter nah ini kita copy kita paste untuk mencari x2 tapi tentu saja nanti butuh penyesuaian butuh penyesuaiannya apa gimana? kita coba cek nah ini kan dia bergerak ke bawah mesti xl nya kita yang harus ingat itu bahwa kalau xi nya mesti dia tetap B11 karena dia ada di L1 kita mau mencari L1 maksudnya berarti ininya xi nya jadi B11 sudah betul yang harus kita revisi adalah yang ini selain B11 ini berarti B10 kenapa B10? karena B10 itu nilai x yang selain xi di order 0 kan cuma ada 2 x0 atau x1 kalau kita mau mencari L1 berarti yang selain x1 nya adalah x0 x0 itu letaknya ada di B10 gitu jadi yang kita sesuaikan yang pengurangnya nih gitu kita dapat nilainya 0,3333 lalu kita coba taksir berapa sih nilai taksirannya nilai taksirannya ini katanya tinggal dikalikan saja dengan fxi nya jadi Li yang ini yang bersesuaian ini kalikan dengan fxi nya terlihat biru dengan merah yang ini kali yang ini ditambah ini dengan ini katanya sigma ya jadi kita dapat nilai perkiraan untuk order satunya itu ini berapa galatnya? galatnya tinggal di ini aja kurangkan nilai eksak dengan perkiraannya dibagi dengan nilai eksaknya dalam bentuk absolute gitu jadi ngetiknya absolute kurung ini kurangnya kurung dulu dibagi dengan eksaknya kemudian dikalikan dengan seratus kita dapat nilai galat ini nanti tinggal di enter aja di copy aja ke bawah tapi si L nya kita kasih tanda apa ini namanya dolar biar dia gak bergerak gitu oke kita lanjutkan ini untuk yang order satu selesai ya kita sekarang ke order yang dua kalau order dua berarti si XI nya itu ada tiga 0 0 1 2 0 1 2 gitu sehingga kalau misal kita mau mencari L 0 yang jadi J nya itu gak cuma satu tetapi ada 1 dan 2 berarti kita coba tambahkan titik yang diketahui yang selanjutnya adalah X2 katakanlah X2 nya adalah 6 disoalkan 6 ya kita cari nilai land 6 nya drag saja kita dapat nilai land 6 nya nah X2 tadi kita bergerak di penyebut aja dulu ya itu akan sampai hasil perkalian XI dikurangi dengan XJ XI nya siapa karena dia kita mencari di L 0 XI nya berarti ya X0 yang hijau ini B10 berarti ini pun pengurangnya B10 dikurangi sama siapa XJ XJ nya siapa XJ nya itu adalah nilai-nilai X yang selain X0 yang ada yang karena situ ada di L 0 berarti nilai-nilai selain X0 yang merah dengan yang ini B11 dengan B12 gitu terus yang atas yang atas itu adalah si nilai interpolasinya ini saya kasih tanda pagar eh kok pagar apa namanya dolar dikurangi dengan pengurangnya sama dengan yang bawah XJ 11 dengan 12 kita enter lalu sama seperti tadi kita copy kita enter disini tapi tentu saja harus dievaluasi nah ini ada 13 disini ada yang ungu padahal J itu konsep J itu adalah titik selain X1 titik selain XI karena XI disini adalah kita ada di 1 I sama dengan 1 berarti ini selain titik X1 siapa X0 dengan X2 X2 nya sudah tertandai merah tinggal X0 nya berarti X0 itu adalah B10 jadi B13 ini yang ungu ini kita ganti jadi B10 klik 13 nya ganti dengan 10 oke nah ini adalah L2 L3 berapa tinggal copy aja lagi kesini nih kita cek disini nah L3 B12 nya tetap X2 nya berarti yang kita pakai adalah X0 sama X1 yang merah yang merah tidak harus ada B13 kita ganti dengan yang X10 kalau X10 B10 jadi B13 nya kita ganti dengan B10 oke kita enter nah kita dapat nilai L0 ini L1 ini L2 ini jadi nilai perkiraan fungsinya berapa kalikan lagi nilai L yang ada di order masing-masing dengan nilai FX pada titik tersebut gitu kita dapat perkiraan fungsinya F10 C10 F11 kolom F dengan C kalau tadi kan di order 1 kolom E dengan C order 2 kolom F dengan C nanti order 3 berarti kolom G dengan C kita enter kita lihat galatnya sama seperti tadi absolut X dikurangi dengan perkiraan dibagi dengan X lagi dikali dengan 100 X X itu maksudnya L2 ya nilai L2 nya berapa tinggal LN dalam kurung 2 itu dapat nilai X sudah semakin kecil galatnya karena semakin besar ordernya semakin kecil galatnya sekarang kita ke order 3 kalau order 3 berarti yang diketahuinya itu nanti ada 4 titik X 0 1 2 3 misalnya saya ambil titik yang ketiga itu di kita cari nilai LN5 nya berapa nah sekarang disini berarti kalau misal 3 yang kalau tetap ya di pertama yang 0 itu berarti B0 dulu dikurangi J nya itu siapa yang selain X0 selain di B10 berarti X1 X2 X3 B10 11 S11 12 13 yang atas itu nilai interpolasinya dikurangi dengan pembilangnya sama dengan yang bawah tadi kita enter pola ini kita copy ke bawah terus kita evaluasi ada yang bergeser yang hijau yang hijau itu B14 B14 ini berarti kita ganti dengan yang disini tidak terwarnai jadi B10 10 ini juga ganti jadi B10 enter ya oke kita copy lagi kita copy kita paste disini kita lihat evaluasi ada yang bergeser ada yang ungu yang ungu ini berarti 14 14 ini kita ganti dengan yang 10 eh 110 10 14 ini kita ganti dengan 10 nah kita dapat nilai L2 L3 kita copy lagi copy paste disini kita coba lihat evaluasi ada nih yang kosong disini itu B14 14 ini kita ganti dengan yang diketahui titiknya itu B10 14 ganti dengan 10 jangan lupa yang digantinya itu yang pembilang juga yang ada di penyebutnya sehingga kita peroleh nilai L0 ini nilai L1 ini nilai L2 ini ini adalah nilai L3 negatif 2 kemudian kita coba cari nilai taksirannya dengan mengalikan setiap kolom G yang bersesuaian dengan kolom C G10 kalikan dengan C10 dalam kurung selalu ya jangan lupa kemudian seterusnya kita enter kita dapat nilai order ketiganya nilai taksiran untuk order ketiga 0,6 ini sudah hampir dekat dengan nilai eksaknya dan galatnya kalau misalnya kita cari itu ada di 9,29 nah sebetulnya untuk mencari nilai taksiran yang lebih dekat kita interpolasinya harusnya lebih dekat lagi ke nilai 2 misalnya begini maksud saya ini kita ambil katakanlah 4 disini disini 3 disini misalkan 2,5 galatnya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi semakin dekat kita ambil titik taksiran kita dengan titik interpolasi akan mengakibatkan galatnya semakin dekat ini cara mencari nilai taksiran melalui metode lag range oke sampai disini dulu kita lanjutkan lagi nanti minggu depan dengan materi berikutnya terima kasih selamat belajar terima kasih Terima kasih.